Terobosan Terobosan Apa namanya Distrik ini Dan lonceng kependek Jangan Jangan percaya Itu Kecuali dia menyiapkan uang Kira-kira seribu triliun Nah APBN kita Jadi kalau Menteri SD Yang bilang 2018 Bebas pengadaman Itu menurut Anda tidak Saya tidak yakin Itu 2018 Tinggal Berapa Empat tahun Empat tahun Gak mungkin Gak mungkin Saya ingin tahu Kalau bikin janji aja gampang Kan dia Mungkin orang itu yang ngomong Sudah pensiun saat itu Jadi Gak yakin saya Pak Made Mengenai pilihan-pilihan Terobosan tadi Yang diajukan Pak Said Apakah memang betul itu Yang memang dibutuhkan Dari PLN saat ini Ya Pak Jadi sekarang Kita banyak sekali Pembangunan-pembangunan Pembangkit Maupun transmisi Yang terhambat Tadi Pak Ijin Perizinan itu demikian banyak Nah Kalau itu kita Kehutanan Kemudian Pemda Ijin Itu akan Jauh lebih cepat Yang kedua tadi Juga swasta Kita sangat terbuka Dengan swasta Walaupun Kalau untuk jangka panjang Sekarang masih Dari sisi Liability masih masuk Tapi dengan swasta Kalau itu bisa lebih cepat Kita sangat terbuka Bahkan Dari perencanaan kita Itu untuk 10 tahun ke depan Yang sekarang kira-kira Swasta hanya 15% Diharapkan bisa naik Menjadi sekitar 45% Jadi kita sangat terbuka Oke Berarti ada harapan Yang begitu besar nih Dalam presiden baru Dan juga pemerintahan baru Nanti ke depannya ya Baik Kemudian ini Saya kembali ke Pak Made Pak Made kalau misalnya Memang perizinan ini Berarti semua Hanya dalam masalah Keputusan politik Begitukah Pak Karena sebetulnya Ini sebetulnya Kalau misalnya Memang semua Berjalan dengan lancar Ini butuh berapa tahun Misalnya Katakan kalau misalnya Memang pemerintahan baru Ini sesuai dengan Berarti harapan kita semua tadi Yang pending saja Pak FTP 1 Itu diharapkan tahun depan Bisa selesai semua FTP 2 Yang fast track 2 Ada sekitar 17 ribu Kita sekarang Ada PLTP Yang itu diharapkan Sekitar Harusnya 2015 Selesai sekitar 6 ribu MB Kita sekarang mundur Sampai 2000 Harapan kita 2020 Dengan kondisi sekarang Tapi kalau itu Bisa dipercepat Itu saya kira bisa Majulah Sekitar 2-3 awal Pak Saya agak mengelari Persoalan izin ini Bukan persoalan Benar tidak Mohon maaf aja Ada Setiap penggantian Pemda di daerah Umumnya tim sukses juga Ganti Dan biasanya Mohon maaf aja Bukan masalah formal Ini masalah informal Kan Mau maunya dia Mohon maaf aja Saya ngalami itu PLN tau lah Ini pas ganti Pas ganti bupati Pas ganti gubernur Itu berubah lagi Karena tim sukses ini Berubah lagi Nah ini menurut saya Listrik jangan ditunggangi Kepentingan politik siapapun Karena yang menderita Ada rakyat Dan jangan ada yang mencari Keuntungan daripada Izin-izin listrik Karena ini rakyat Dosanya besar Sudah korupsi Mengganggu rakyat lagi Menyiksa rakyat lagi Izin Bapak kan banyak Yang seperti itu Pak Udah hampir selesai Ratusan dari satu pembangkit Baik Saya ke Pak Madi Pak Madi Kalau kita lihat ini Sebetulnya subsidi Ini sepanjang tahun ini Menurut data yang saya dapatkan Ini 57,5 triliun Nah ini menurut Anda Yang jumlah ideal Paling tidak Untuk membantu Mengingat kalau sekarang Kita melihat bahwa Sektor swasta ini Belum akan masuk Perizinan masih sulit Nah mungkin kita bisa Mengharapkan ke ini Ini menurut Anda Besaran yang sesuai Itu berapa sih Oke Pak Subsidi yang sekarang Dapat PLN adalah Untuk operasional Pak Ada namanya margin Disampaikan Pak Said Hidu tadi Kita dapat sekarang Tahun ini kita dapat Sekitar 7% Tapi 7% dari biaya ya Biasanya kita menghitung Margin itu dari Return on equity Oke Kalau kita lihat TNB Malaysia Kemudian Thailand Itu mereka dapatnya Sekitar di atas 6% Kita Kalau itu Dari 5% Ke ROE Itu di bawah 2% Artinya Padahal kita Tumbuh sekitar 8-9% Itu butuh Jauh di atas Itu Dan satu Yang kedua Subsidi itu Setiap tahun Masuk ke Politik Masuk ke DPR Sehingga kita Tidak jelas Itu dapatnya Berapa setiap tahun Padahal Untuk investasi itu Perlu Sertenti Jadi proses Itu juga Kita mengharapkan Adanya Sertenti Tapi prioritas Dari PLN Untuk melakukan Pembangunan listrik Ini sebetulnya Ada dari saya tertentu Pastinya Pak Madea Baik Pak Madea Jangan dijawab dulu Karena kita harus Juga dulu Pemirsa Jumlah Siang akan segera kembar Betul Terima kasih Terima kasih.